bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya robbal alamin para sahabatku jika berkenan mohon untuk klik subscribe di bawah ini terima kasih para seluruhku terima kasih banyak para sahabat-sahabatku telah mensupport perkembangan channel saya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat-sahabatku dan para seluruhku semua sekalian amin ya Allah ya robbal alamin para sahabatku pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah tema yang menarik yaitu tentang kisah karomah dari waliullah ada seorang waliullah yang berasal dari daerah Lombok Nusa Tenggara Barat beliau adalah Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid beliau adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat dan merupakan pendiri organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Pulau Lombok yang bernama Nahdlatul Waton Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir di Bermi, Pancor Kecamatan Celong, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 5 Agustus tahun 1898 Masehi beliau wafat pada usianya yang ke 99 tahun tepatnya pada tanggal 21 Oktober tahun 1997 ada peribahasa yang mengatakan bahwa buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya maka para cucu dari Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini banyak yang menjadi orang besar dan menjadi seorang tokoh politik dan tokoh ulama terkemuka antara lain adalah Lalu Gede Samshul Mujahidin atau yang merupakan mantan anggota DPR RI kemudian nama lain yang juga sangat terkenal adalah mantan gubernur NTB atau Nusa Tenggara Barat yang bernama Muhammad Zainul Mazdi atau biasa dikenal dengan nama TGB atau Tuan Guru Bajang dan yang satunya adalah ulama besar yang meneruskan syiar dakwah kakeknya yang sekarang menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Waton beliau bernama Lalu Gede Muhammad Zainuddin Adzani sebenarnya gelar penghormatan Tuan Guru Bajang atau Tuan Guru Muda adalah nama pemberian dari Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid kepada cucunya yang bernama Muhammad Zainuddin Adzani bukan kepada cucunya yang bernama Muhammad Zainul Mazdi karena sejak kecil Muhammad Zainuddin Adzani sering mengikuti kakeknya ketika berdakwah kemana-mana bahkan ketika kakeknya ini sedang berdakwah maka sang cucu yakni Muhammad Zainuddin Adzani ini duduk di depan sepanggung dengan kakeknya maka gelar Muhammad Zainuddin Adzani juga sama yaitu Tuan Guru Bajang atau TGB jadi mantan gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Muhammad Zainul Mazdi dan juga Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Adzani yang mereka berdua adalah sama-sama cucu dari ulama besar yaitu Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid sama-sama bergelar TGB atau Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pernah belajar di Tanah Suci Mekah selama 13 tahun kemudian atas petunjuk gurunya yaitu Sheikh Hasan Muhammad Al-Mashishat maka beliau ditugaskan kembali ke Indonesia untuk berdakwah menciarkan agama Islam kemudian pada tahun 1934 Masehi Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tiba di Pulau Lombok pada awalnya beliau mendirikan sebuah pesantren yang bernama Al-Mujahidin yaitu pada tahun 1934 Masehi kemudian beliau melanjutkan mendirikan madrasah untuk pria yaitu Nahdlatul Waton Diniyah Islamiyah atau NWDI pada tanggal 22 Agustus tahun 1937 kemudian pada tanggal 21 April tahun 1943 Masehi beliau juga mendirikan madrasah untuk wanita yang bernama Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama di Pulau Lombok yang terus berkembang dan merupakan cikal bakal dari semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Waton sebagai seorang ulama besar dan waliullah maka Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diberikan banyak sekali keistimewaan dan karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala berikut saya rangkum beberapa karomah yang dimiliki oleh matahari dari timur yaitu Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid karomah yang pertama menghentikan waktu yang berputar kisah ini diceritakan oleh salah seorang murid dari Maulana Sheikh Zainuddin Abdul Majid yang bernama Ustadz Ahmad Saleh yang berasal dari daerah Montangbaan Lombok Timur dikisahkan pada suatu hari Maulana Sheikh Zainuddin Abdul Majid mengadakan pengajian di sebuah tempat yaitu di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada saat itu situasi sangat antusias dari para jemaah sehingga tanpa terasa waktu sudah menjelang hampir maghrib kebiasaan dari Maulana Sheikh Zainuddin Abdul Majid adalah beliau ini selalu sholat maghrib pada awal waktu yang bertempat di kediamannya yaitu di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur setelah pengajian selesai maka beliau segera mengajak sopirnya bergegas untuk segera pulang mari kita segera berangkat agar tidak terlambat sholat maghrib begitu ucap Maulana Sheikh Zainuddin Abdul Majid sang sopir pun kemudian segera bergegas dan rombongan mereka kemudian berangkat dengan mengendarai sebuah mobil dari Kecamatan Keruak menuju rumah Maulana Sheikh Zainuddin Abdul Majid yang berada di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur jarak yang ditempuh dari Kecamatan Keruak menuju Kelurahan Pancor Kecamatan Selong ini jika mengendarai mobil maka berkisar sekitar 40 menit namun pada saat itu ada sebuah kejadian yang sangat aneh pada saat mobilnya mulai berjalan maka bertepatan dengan sudah terdengarnya suara muazzin yang baru mulai melantunkan azan di sebuah masjid yang pada saat itu baru mulai membaca pendahuluan azan maghribnya kendaraan pun terus melaju dan ketika rombongan mereka telah sampai di wilayah Rengseng masjid di sana ternyata baru terdengar mulai membaca pendahuluan azan maghribnya kendaraan mereka pun terus berjalan dan melewati masjid di daerah Kecamatan Sakra yang anehnya lagi masjid di daerah Kecamatan Sakra ini juga baru mulai membaca pendahuluan azan maghribnya kemudian kendaraan mereka melewati masjid di daerah rumbuk dan di daerah songak namun keanehan pun juga terjadi yaitu masjid tersebut baru mulai membaca pendahuluan azan maghribnya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar demikian juga ketika mobil mereka sudah sampai di dekat kediaman Maulana Sheikh Zainrin Abdul Majid yaitu di daerah pancor ternyata juga sama baru mulai membaca pendahuluan azan maghribnya Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar akhirnya Maulana Sheikh Zainrin Abdul Majid bisa sholat maghrib tepat waktu bekah karomah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau yang membuat jarak tempuh yang semestinya membutuhkan waktu sekitar 40 menit namun bisa ditempuh hanya dalam waktu beberapa detik saja karomah yang kedua berjalan di atas air kisah ini diceritakan oleh salah seorang pengiring Maulana Sheikh Zainrin Abdul Majid yang bernama Amak Sanusi yang bercerita kepada Ustadz Haji Maksum yang merupakan murid dari Sheikh Maulana Sheikh Zainrin Abdul Majid dari Jago Playa Lombok Tengah pada suatu hari cuaca saat itu kurang begitu bersahabat ditandai dengan seringnya turun hujan namun hal tersebut tidak menyurutkan niat dari Maulana Sheikh Zainrin Abdul Majid dalam berdakwah untuk menshiarkan agama Islam pada saat itu beliau sedang mengisi pengajian di sebuah desa yang bernama Desa Majidi di Kelurahan Pancor syiar dakwah yang dilakukan oleh sang ulama Maulana Sheikh Zainrin Abdul Majid ini tidak semudah pada zaman sekarang karena pada saat itu untuk sampai ke tempat pengajian yang notabene sangat terpencil dan sangat terpelosok maka beliau harus menyusuri jalan setapak dan menyeberangi sungai dan pada waktu itu belum ada jembatan dan juga belum ada jalan raya seperti pada saat sekarang ini setelah selesai pengajian tiba-tiba saja turunlah hujan yang sangat lebat setelah hujan itu mulai reda barulah beliau bersama rombongan kemudian berangkat untuk pulang karena tidak ada jalan lain maka ketika pulang beliau tetap harus menelusuri jalan setapak yang sama ketika beliau datang ketika di tengah perjalanan setelah sampai pada sebuah sungai karena derasnya hujan ternyata membuat air sungai itu banjir sementara pada saat itu tidak ada jembatan untuk menyeberangi sungai tersebut namun yang dilakukan oleh maulana seh Zainuddin Abdul Majid ini seolah-olah tidak ada aral melintang maka beliau terus melanjutkan perjalanannya beliau terus berjalan melewati sungai yang banjir tersebut tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi berkat karamah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau ternyata beliau dengan sangat ajaib itu bisa berjalan di atas air dan tidak sedikit pun jubah beliau ini basah oleh air subhanallah ini adalah hal yang sangat luar biasa sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh yang senantiasa mensyarkan agama islam yaitu maulana seh zainuddin abdul majid karamah yang ketiga tidak basah saat hujan dikisahkan pada suatu hari tepatnya pada pagi hari datanglah berkunjung kepada maulana seh zainuddin abdul majid seorang murid dari daerah kembang kerang lombok timur sang murid menyampaikan maksud kedatangannya seraya berkata tuan guru saya sudah bernazar bahwa jika saya dikaruniai anak laki-laki maka saya akan mencukur rambutnya di depan makbaroh datuk badar di depan mimbar majid pancor dan alhamdulillah sekarang telah lahir anak saya itu laki-laki untuk itu saya memohon kesedihan tuan guru maulana seh zainuddin abdul majid untuk mencukur rambut anak saya tersebut kemudian maulana seh zainuddin abdul majid menjawab ya baik mari kita segera berangkat pada saat mereka hendak berangkat tiba-tiba saja pada saat itu turunlah hujan yang cukup deras maka sang murid ini kemudian berkata tetapi tuan guru sekarang hujan mulai turun kata sang murid dengan nada cemas kemudian maulana seh zainuddin abdul majid menjawab memangnya kenapa kalau hujan kenapa kau takut pada hujan mari kita segera berangkat sang murid kemudian tidak berani lagi membantah perintah gurunya tersebut kemudian berangkatlah maulana seh diiringi oleh sang murid berjalan kaki tanpa menggunakan payung semakin mereka berjalan nampaknya hujan pun semakin beras turun ke muka bumi ketika mereka sampai di sebuah perempatan di daerah pancor maka turunlah hujan dengan sangat lebatnya bagaikan ditumpahkan dari langit namun tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi berkat karamah dari Allah sang raja manusia yang diberikan kepada sang wali maulana seh zainuddin abdul majid maka hujan yang deras tersebut tidak membuat mereka basah sedikit pun bahkan pakaian maulana seh zainuddin abdul majid dan muridnya ini tetap kering meskipun diguyur oleh hujan yang begitu lebatnya sang murid itu bernama haji zainuddin sedangkan bayi yang dicukur oleh maulana seh itu bernama tuan guru muhammad ruslan zain anah deli alumni madrasah solatiyah mekah almu karomah yang menjadi ulama yang masyur karomah yang keempat terbang menaiki ular naga raksasa ke gunung rinjani kisah ini diceritakan oleh pendiri pondok pesantren nah datul waton gelanggang yang bernama tengku muhammad muzain sobri magister pendidikan islam beliau menceritakan bahwa banyak kendaraan atau tunggangan dari maulana seh zainuddin abdul majid yang berupa sesuatu yang gaib ada yang berupa kuda sembrani atau pegasus atau kuda yang bersayap yang berwarna putih selain daripada itu maulana seh zainuddin abdul majid juga konon memiliki kendaraan tunggangan berupa naga yang sangat besar dan naga tersebut itu berada di gunung rinjani dengan dua kendaraan atau linggihan atau tunggangan yang bisa terbang tersebut maka membuat maulana seh zainuddin abdul majid ketika beliau pepergian jauh namun bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat jadi dikisahkan pada suatu hari di saat pagi sekira jam 6 pagi maulana seh zainuddin abdul majid kemudian memanggil cucunya yang bernama lalu gede samsul mujahidin untuk menghadap ke rumah beliau kemudian ketika gede samsul mujahidin atau biasa dipanggil gsm ini masuk ke ruangan maulana seh zainuddin abdul majid lalu diperlihatkan kepadanya sebatang kayu yang panjangnya sekitar 70 cm yang berbentuk menyerupai seekor naga kemudian maulana seh zainuddin abdul majid berkata wahai cucuku coba engkau ambil kayu tersebut dan lihatlah baik-baik apakah ada sesuatu yang aneh mendengar perintah kakenya tersebut dan juga didorong oleh rasa penasaran kemudian gsm segera mengambil kayu tersebut kemudian diamatilah dengan baik dan seksama mungkin ternyata itu hanya sebuah kayu biasa kemudian gsm berkata kepada kakeknya sudah saya lihat ini kayu biasa aja sama seperti kayu pada umumnya tidak ada sesuatu yang aneh kemudian maulana seh zainuddin abdul majid tersenyum kemudian berkata lagi wahai cucuku coba engkau lihat baik-baik matanya coba engkau cek matanya bagaimana kemudian gsm kembali mengamati kayu tersebut kali ini fokus pandangannya itu benar-benar tertuju kepada ukiran mata naga di kayu tersebut tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi sesuatu yang membuat sang cucu yakni gede samsul mujahidin atau gsm ini benar-benar terpanah seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ia lihat mata dari kayu yang berbentuk naga itu tiba-tiba saja bergerak seperti berkedip-kedip bercampulah perasaan gsm pada saat itu karena beliau ini masih anak-anak maka tentu saja hal tersebut membuatnya takut aneh namun penasaran kemudian kayu tersebut diserahkan kepada kakeknya yaitu maulana sheikh zainuddin abdul majid kemudian maulana sheikh menyuruh cucunya ini duduk di sampingnya sembari berkata duduklah disini nak jangan takut wahai cucuku kayu ini adalah kendaraan tungganganku kemudian maulana sheikh zainuddin doa entah doa atau zikir apa yang dibacakan oleh sang waliullah ini namun setelah beliau selesai membaca doa tersebut maka beliau mengibaskan sorbannya atau imamahnya tersebut ke arah kayu yang menyerupai seekor naga itu tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi lagi kayu tersebut tiba-tiba saja benar-benar berubah menjadi seekor naga yang sungguhan yang sangat besar sontak saja hal tersebut membuat sang cucu yang sejak tadi duduk di samping kakeknya ini merasa sangat kaget dan tercengang melihat keajaiban yang sangat luar biasa yang sangat di luar akal sehat logika tersebut kemudian maulana seh Zainuddin Abdul Majid berkata tidak usah takut cucuku ini adalah tungganganku ini adalah kendaraanku subhanallah luar biasa seorang waliullah yaitu maulana seh Zainuddin Abdul Majid memiliki umumnya memiliki tunggangan yang tidak seperti tunggangan pada umumnya tunggangan berupa seekor naga yang sangat besar yang bisa terbang tentunya dengan kendaraannya tersebut maka membuat jarak yang jauh sekalipun seolah dekat karena kendaraannya ini yang begitu cepat kemudian maulana seh Zainuddin Abdul Majid berkata lagi wahai cucuku silahkan engkau naik ke atas naga tersebut namun GSM merasa takut untuk menaiki naga besar tersebut lalu maulana Sheikh Zainuddin Abdul Majid berkata lagi jangan takut nak jangan takut wahai cucuku tidak apa-apa naik saja ke punggung naga tersebut namun sang cucu tetap belum berani bayangkan saja para sahabatku kalau kita saja sebagai orang dewasa lalu disuruh untuk menaiki ular naga yang begitu besar tentunya kita tidak akan berani melihat ular yang kecil sangat besar maka bisa dimaklumi jika GSM pada saat itu merasa takut dan tidak berani lalu maulana Sheikh Zainuddin Abdul Majid menyuruh cucunya ini untuk membaca doa doa tertentu kemudian sang cucu mengikuti wejangan kakeknya tersebut setelah membaca doa itu sekian kali sesuai yang diajarkan oleh kakeknya kemudian GSM disuruh untuk memejamkan matanya lalu GSM menaiki naga laksasa tersebut di punggung naga itu terdapat banyak duri-duri yang begitu besar maulana Sheikh Zainuddin Abdul Majid kemudian berpesan kepada cucunya ini agar apapun yang terjadi maka jangan sekali-kali engkau membuka matamu kemudian GSM duduk di leher naga tersebut sambil berpegangan kepada kedua tanduk dari sang naga ini kemudian ia memejamkan mata dan membaca doa yang telah diajarkan oleh kakeknya tiba-tiba saja naga itu bisa terbang ke angkasa padahal pada saat itu berada di sebuah ruangan yaitu berada di sebuah rumah yang tentunya ada atapnya namun secara aneh naga itu bisa terbang menembus atap sampai ke awan ini adalah hal yang luar biasa ini adalah hal yang sangat aneh yang memang tidak bisa dicerna oleh akal sehat ataupun akal logika namun pada saat itu GSM dengan sangat jelas merasakan bagaimana kencangnya desiran angin di langit lepas namun ia sama sekali tidak berani untuk membuka matanya naga itu kemudian terus terbang menuju ke gunung Rinjani sesampainya di gunung Rinjani ternyata GSM melihat di puncak gunung Rinjani tersebut ada sebuah istana yang sangat megah di gunung Rinjani ini GSM bertemu dengan Sultan Rinjani disini beliau tidak menyebutkan siapa Sultan Rinjani yang dimaksud namun menurut perkiraan saya yang dimaksud Sultan Rinjani ini adalah salah seorang tokoh wali Songo dari tanah Jawa yang bernama Maulana Malik Ibrahim atau Kanjeng Sunan Gresik yang pernah datang ke gunung Rinjani dan menciarkan agama Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat kemudian di gunung Rinjani ini GSM bertemu juga dengan Dewi Anjani yang menurut legenda bahwa Dewi Anjani ini adalah putri seorang raja jadi Raja Datu menikah dengan Dewi Mas kemudian secara ajaib melahirkan sepasang anak yang kembar anak yang laki-laki terlahir dengan sebelah keris sedangkan anak yang perempuan terlahir bersama anak panah yang laki-laki kemudian diberi nama Rinjani bersama ayahnya yaitu Raja Datu bertapa di sebuah gunung namun Dewi Rinjani ini akhirnya moksa atau masuk ke alam dimensi gaib kemudian diangkat sebagai ratu oleh para bangsa jin ternyata gunung Rinjani yang berada di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat ini menyimpan sejuta misteri namun rahasia tersebut diketahui oleh Sang Waliullah Maulana Sheikh Zainuddin Abdul Majid diantaranya adalah banyak tempat-tempat keramat di gunung Rinjani tersebut antara lain yaitu ada sebuah telaga yang bernama Telaga Mas Tunjung yang airnya itu sangat cernih yang dulu pernah digunakan tempat berbudu oleh Sang Waliullah Kanjeng Sunan Gresik selain daripada itu juga ada sebuah masjid yang bernama Masjid Asror Hikmat yang dulunya pernah digunakan oleh Kanjeng Sunan Gresik ini sholat Masjid tersebut Para sahabat-sahabatku mungkin banyak sebuah rahasia atau misteri atau sesuatu yang belum kita ketahui sementara ada sebagian Waliullah atau orang-orang tertentu yang mengetahui tentang rahasia tersebut kadangkala jika kita melihat dari sudut pandang akal sehat dan juga akal logika sesuatu yang saya ceritakan tadi tentang karomah para Waliullah ini adalah sesuatu yang tidak nyata sesuatu yang tidak masuk kepada akal sehat dan akal logika namun jika kita melakukan ranah pendekatannya dengan iman maka hal yang mustahil apapun tentunya bisa saja terjadi dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkenaan Allah subhanahu wa ta'ala maka hal tersulit di muka bumi ini sekalipun nisaya pasti akan terjadi oleh karena itu para sahabatku semoga kita senantiasa mengambil sisi baiknya dari kisah-kisah Waliullah ini bagaimana perjuangan seorang Waliullah berdakwah mensyarkan agama Islam bagaimana mereka bersusah payah mengajarkan ilmu agama Islam kepada seluruh masyarakat yang berada di Nusantara ini sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam karena jasa dari para pendahulu kita karena jasa dari ulama-ulama kita sebelumnya mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh